Halo apa kabar teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Basrul disini Disini saya akan membuat tutorial baru Menggunakan Laravel terbaru yaitu Laravel 8 Dan aplikasi mobilenya sekaligus Menggunakan framework Flutter dari Google Flutter ini cukup populer karena mudah dipahami Dan dokumentasinya jelas dan didevelop Tentu dia didevelop oleh Google Flutter ini juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android Sekaligus untuk iOS Jadi satu kali coding iOS dan Android bisa kalian generate Urutan materinya adalah kita akan membuat dasar-dasar dari Laravel Supaya gini Supaya teman-teman yang baru banget belajar Laravel Mudah untuk ngerti Jadi gak perlu Oh tau Laravel dulu baru bisa ikutin series ini Enggak Jadi teman-teman yang baru banget belajar Siapkan laptop Dan mulai ikuti series ini Ikuti semua tahapannya Teman-teman akan bisa membuat dua sekaligus Aplikasi web-based Dan aplikasi mobile-nya sekaligus Pada series ini tahapannya saya akan memulai dengan satu dasar-dasar Laravel Yaitu create, read, update, delete Lalu selanjutnya kita akan membuat restful API-nya API ini sangat berfungsi ketika kalian ingin membuat sebuah aplikasi mobile Di mana aplikasi mobile ini harus merequest data Menampilkan data yang kalian buat dari aplikasi web Di tengah-tengahnya Jadi antara dua ini Ada API Ada interface disebutnya Oke kita akan bahas itu membuatnya Lalu kita akan membuat aplikasi mobile-nya Di dalamnya ada fitur crude juga Create, read, update, delete Di mana mereka akan saling berkomunikasi Menggunakan API tadi Bahasan ini tentunya sangat menarik Oke tanpa berlama-lama Ayo kita mulai Terima kasih